Program Pangan Dunia atau WFP yang didirikan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO memperlihatkan rak-rak kosong di toko-toko makanan yang biasa mendistribusikan makanan kepada warga Gaza yang mengungsi di halaman sekolah-sekolah PBB di Gaza. Hanya beberapa toko yang masih buka, sementara sisanya kehabisan bahan makanan. Program Pangan Dunia PBB memperingatkan kemungkinan terjadinya kelaparan di Gaza karena pasokan makanan berkurang. Di bawah kendali Israel hanya sedikit bahan makanan yang datang dari Mesir. Kekurangan dan kelangkaan pangan adalah masalah yang memperhatinkan di Gaza saat ini. Pemungsi Gaza harus mencari cara untuk memasak makanan dengan bahan-bahan yang terbatas. Seperti yang dialami ala Yunis Muhammad Al-Hu dan keluarganya. Dia terpaksa meninggalkan rumah dan saat ini tidur di lantai sebuah bangunan bersama 30 orang lainnya. Kekurangan pasokan makanan, layanan internet dan telepon terputus di seluruh jalur Gaza pada Kamis. Karena kekurangan bahan bakar. Israel telah mengicaretkan serangan selanjutnya terhadap Hamas. Yaitu menargetkan wilayah selatan tempat sebagian besar penduduk Gaza mengungsi.